Ya, ganti-ganti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas Paut Sakarin dalam perkara pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 pada tim Jaksa KPK. Satiko Paut Sakarin menjadi tahanan Jaksa dalam 20 hari ke depan. Berkas Paut Sakarin dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dinyatakan lengkap oleh tim penyidik KPK. Hal ikut disampaikan oleh juru bicara KPK, Ali Pikri, dari keterangan tertulisnya yang diterima Cek TV. Dengan telah dilakukannya pemeriksaan kelengkapan berkas pekawah Paut, tim penyidik melimpahkan berkas tahap 2 Tosanko dan barang bukti kepada tim Jaksa. Satiko Paut Sakarin resmi menjadi tahanan Jaksa. Penahanan selanjutnya dilakukan oleh tim Jaksa selama 20 hari ke depan, terhitung 6 Oktober 2021. Hingga 25 Oktober 2021 di rutan KPK, Pado, Pom, dan Jaya Guntur. Satiko tim Jaksa tengah menyusun syarat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan Tipiko. Satu persidangan diagenakan berlangsung di pengadilan Tipiko pengadilan negeri Jambi. Diberitakan sebelumnya dalam kasus IKOP, PAU diduga menyiapkan duit senilai 2,3 miliar rupiah untuk dibagikan kepada anggota dan pimpinan praksi di DPRD Provinsi Jambi sebagai duit swap ke Tokpalu. Agar perusahaan milik tersangka mendapatkan pembagian proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Duit 2,3 miliar IKOP dibagikan dalam duo penetapan RAPBD 2017 dan 2018. Pada RAPBD 2017, PAU diduga menyerahkan duit 325 juta rupiah kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang diserahkan ke Hasanuddin dan Ependi Hatta yang sudah terlebih dahulu dijebloskan ke penjara. Pada RAPBD 2018, PAU diduga balik menyerahkan duit 1,95 miliar kepada Ependi Hatta dan Zaingal Abidi. Terima kasih telah menonton!